Dan Pemirsa, kita tersambung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, untuk memantau bagaimana situasi terkini. Pak Aam, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Marsha. Iya, Pak, saat ini bagaimana penanganan terkini bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Flores? Baik, jadi memang per pukul 24 di malam, Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status aktivitas Gunung Api Lewatobi laki-laki dari level 3 ke level 4. Karena ada peningkatan yang signifikan dari aktivitas erupsi di Gunung Lewatobi laki-laki. Nah, implikasinya memang ketika ini sudah naik menjadi level 4, maka masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan. Sekali lagi, masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk beraktivitas dalam radius 7 km dari puncak gunung. Nah, ini ada beberapa desa di 3 kecamatan, total di 14 desa di 3 kecamatan. Itu kecamatan Ulanggitang itu ada 6 desa, kecamatan Ilebura itu ada 4 desa, dan kecamatan Itehena itu ada 4 desa yang untuk sementara ini masyarakatnya kita harapkan dan saat ini sudah berlangsung evakuasi ke tempat atau lokasi yang lebih aman. Karena aktivitas Lewatobi laki-laki pagi ini dari dini hari tadi tidak hanya mengeluarkan abu vulkanik, tetapi juga mengeluarkan lontaran material-material vulkanik seperti batu pijar dan seterusnya, yang memiliki efek sangat merusak. Artinya ada beberapa mobil masyarakat kacanya kecah, dan ada kebakaran juga terjadi akibat lontaran-lontaran material vulkanik yang kemudian mengenai objek-objek yang mudah terbakar. Jadi ini sangat penting sekali lagi untuk kami himbau, masyarakat tidak diperbolehkan untuk sementara. Tidak diperbolehkan untuk sementara beraktifitas dalam radius 7 km dari puncak gunung. Perhatikan nanti arahan dari petugas yang ada di lapangan. Ada 2.734 kakak yang tercatat saat ini terdampak Mbak Marcel dengan total 10.295 jiwa. Jadi 2.734 kepala keluarga dengan total jiwa 10.295 jiwa yang saat ini terdampak dan berupaya kita pindahkan sementara ke lokasi yang lebih aman. Sementara kalau untuk tempat evakuasi, itu pemerintah daerah BPBD, Basarnas, dan TNI Polri itu menyiapkan di 2 desa, desa Duli Pali dan desa Leulaga dengan memanfaatkan bangunan-bangunan sekolah. Ini tentu saja karena baru bergerak masyarakat ini dari dini hari tadi, penyiapan ini dilakukan sambil berjalan dari pagi tadi. Tentu saja komponen-komponen dan dukungan logistik itu akan segera disiapkan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, Provinsi ETT, dan juga tentu saja oleh BNPB. BNPB sendiri sudah menurunkan tim langsung ke Flores Timur untuk melakukan kaji cepat situasi dan melakukan pendataan untuk kebutuhan-kebutuhan darurat yang diperlukan oleh masyarakat. Khususnya itu logistik permakanan dan non-permakanan di tempat-tempat pengungsian. Kita harapkan dalam 1 hingga 2 kali 24 jam ke depan ini penanganan masyarakat terdampak khususnya di tempat-tempat pengungsian dan pencarian korban itu sudah bisa kita lakukan dengan efektif. Nah, untuk korban jiwa, korban jiwa hingga pagi ini memang ada berita yang menyebutkan ada 9 orang, ada 10 orang, tetapi hasil konversi kami dengan kakak Sarmo Meri yang merupakan wilayah kerja, Flores Timur merupakan wilayah kerja dari Sarmo Meri itu menyebutkan data terakhir 17 pagi itu 6 orang meninggal dunia, 5 sudah temukan, 1 masih dalam pencarian. Tentu saja data ini akan dinamis karena laporan masyarakat masih kita buka jadi jika ada masyarakat yang merasa anggota keluarganya belum ditemukan atau mungkin merasa ditinggal atau berpotensi hilang atau menjadi korban jiwa sudah laporkan kepada perangkat desa dan kantor Sar dan petugas perpunyai Sar di lapangan tentu saja ini kita akan lakukan pencarian dengan tetap memperhatikan kondisi-kondisi erupsi gunung api di kawasan terdampak saat ini. Mbak Marsha. Baik Pak Aam sampai dengan pagi ini update-nya ada berapa korban jiwa sebetulnya dampak dari letusan Gunung Lewatobi laki-laki dan soal kerusakan bangunan rumah-rumah warga ini seperti apa kondisinya? karena ada berita bahwa memang beberapa rumah ini bahkan terbakar akibat letusan. untuk korban jiwa tadi yang seperti kami sampaikan memang ini masih terus dalam konfirmasi dan validasi dengan kantor Sar terdekat untuk jumlah korban jiwa dan korban hilang yang akan dilakukan pencarian tetapi data kami hingga pagi ini itu 6 orang dengan rincian 5 sudah ditemukan dan 1 masih dalam pencarian. Sekali lagi ini masih akan dinamis kita akan terus melakukan validasi data dengan pemerintah daerah. kemudian untuk korban jiwa itu ada masih dilakukan pendataan dari total 10.295 jiwa terdampak tadi ini pendataan masih dilakukan di titik-titik pengungsian yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah. untuk sementara di dua data tadi, untuk kondisi pengungsi karena baru bergerak dari dini hari tadi tentu saja ini masih dilakukan pendataan awal yang pasti nanti kami akan terus update kondisi pengungsi di sana apakah ada korban luka ringan ataupun berat tetapi dari hasil koordinasi BNPB dengan BPBD dan pemerintah daerah setempat untuk korban luka sekiranya itu memerlukan penanganan yang lebih serius akan segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik di kawasan sekitar atau kawasan terdekat dari lokasi terdampak. Mbak Marcel. Baik, Pak Aam untuk aktivitas dari Gunung Lewatobi laki-laki ini memang dalam beberapa bulan terakhir ya terpantau beberapa kali terjadi erupsi. Sebetulnya untuk edukasi, kemudian sosialisasi, mitigasi bencana terhadap masyarakat di lingkungan atau di sekitar Gunung Lewatobi laki-laki ini seperti apa, Pak? Untuk Gunung Lewatobi laki-laki sendiri sebenarnya aktivitas erupsinya sudah dari tahun 2023 lalu ya dan sudah beberapa kali juga mengalami kondisi kedaruratan. Juga pertengahan tahun 2023 lalu juga sempat kita mengevakuasi warga dan pada prinsipnya warga sudah paham kawasan-kawasan yang memang harus dihindari ketika erupsi atau level aktivitas vulkanik dari Lewatobi laki-laki ini meningkat karena ini sudah menerus dari tahun lalu. Tetapi memang aktivitas erupsi dari dini hari tadi sangat signifikan. Jadi tidak hanya mengeluarkan abu vulkanik tetapi juga mengeluarkan lontaran material-material vulkanik, batu pijar dan seterusnya. Nah ini yang kemudian ketika menerpa objek-objek yang sudah terbakar seperti kandang hewan ternak dan seterusnya ini sempat menimbulkan kebakaran di beberapa tempat. Inilah kenapa sekali lagi BNPB menghimbau untuk masyarakat di tiga kecamatan tadi kami menyatakan tidak boleh ada aktivitas untuk sementara waktu. Jadi tidak boleh sama sekali ada aktivitas untuk sementara waktu dalam radius 7 km dari puncak Lewatobi laki-laki. Baik, sejauh ini ada kesulitan atau tantangan apa Pak dalam melakukan evakuasi warga di sekitar Gunung Lewatobi laki-laki? Untuk evakuasi sejauh ini laporan dari daerah masih berlangsung dengan cukup lancar karena sekali lagi ini bukan yang pertama. Juga tahun lalu juga sudah pernah beberapa kali masyarakat mengungsi secara mandiri dan tempat-tempat pengungsian yang sudah ditetapkan dan sudah digunakan dari tahun lalu juga masih bisa digunakan saat ini. Tetapi tentu saja nanti pemerintah daerah baik itu keupatan, provinsi dan tentu saja pemerintah pusat melalui BNPB akan mendukung alat perangkat personil dan tentu saja anggaran untuk menjamin ketersediaan logistik dasar masyarakat terdapat erupsi Lewatobi laki-laki ini. Ini yang tadi saya sampaikan, kita harapkan dalam 1 hingga 2 kali 24 jam ke depan penanganan pengungsi ini bisa segera kita efektifkan dan efisienkan dari sisi ketersediaan logistik dan seterusnya. Baik, kalau untuk ke depannya begitu Pak dalam periodisasi yang memang bisa terpantau kerjasama dengan PVMBG begitu, bagaimana kondisinya di Gunung Lewatobi laki-laki ini Pak dalam beberapa waktu ke depan apakah memang aktivitasnya terpantau akan meningkat atau seperti apa? Ya, karena karakteristik gunung berapi ini berbeda-beda, tentu saja kita akan terus berkoordinasi secara intensif dengan PVMBG, apakah diperlukan kondisi-kondisi tertentu, apakah itu relokasi dan seterusnya, ini akan melihat nanti perkembangan dari aktivitas dan jarak daerah terancam dari aktivitas vulkanik Lewatobi laki-laki ini. Ini belum bisa kita pastikan saat ini, nanti akan melihat pengalaman kita misalkan di Gunung Ruang waktu itu ketika eskalasinya meningkat, masyarakat harus kita evakuasi dan tidak memungkinkan mereka akan tinggal kembali di lokasi yang lama. Ini tentu saja opsi-opsi lain seperti lokasi bisa kita munculkan. Tetapi sekali lagi, ini belum bisa kita bicarakan saat ini. Pada saat tanggap darurat, ini yang terpenting adalah penanganan fungsi dan menjamin bahwa kebutuhan logistik dasar baik permakanan dan non-permakanan masyarakat terdampak itu bisa kita sediakan, Mbak Marsa. Baik, Pak Aam terakhir Pak, apa imbauan yang sangat mendesak dan penting untuk bisa disampaikan kepada masyarakat sekitar Gunung Lewatobi laki-laki melihat situasi terkini di sana, Pak Aam? Pertama, pastikan warga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Bisa masker seadanya dulu, misalkan apakah masker kain juga dibasahi dengan air, itu juga bisa digunakan. Dan sekali lagi, yang paling penting bahwa pastikan Anda tidak beraktivitas dalam jarak 7 km dari puncak gunung. Artinya ini, kita saat ini sudah memiliki, rata-rata masyarakat memiliki ponsel pintar, itu bisa dilihat dari gunung dan seterusnya. Kalau rasanya itu ada ukuran jaraknya masih 5 kg, masih 6 kg dari gunung, maka segera menjauh di atas jarak 7 km untuk memastikan bahwa saudara-saudara tidak terdampak oleh atau tidak berada dalam jangkauan lontaran material vulkanik dari aktivitas Lewatobi laki-laki. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan BNPB sudah bergabung bersama kami, memberikan update terkini dari situasi gunung Lewatobi laki-laki. Terima kasih Pak Aam. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!